Saudara banjir yang merendam sejumlah desa di kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh belum juga surut. Tingginya intensitas hujan membuat ketinggian banjir yang sempat surut kembali naik. Banjir dengan ketinggian 50 hingga 80 cm masih merendam ratusan rumah warga di permukiman desa Ujong Kroeng, Tripa Makmur. Selain rumah saudara, banjir juga mengendangi ruas jalan utama penghubung antara Kabupaten di Pantai Barat Selatan Aceh. Sejumlah rumah warga memilih ataupun sejumlah warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman karena mereka khawatir banjir akan semakin tinggi. Lokasi ini saudara merupakan langganan banjir tiap musim penghujan tiga. Cuma semalam agak tinggi airnya sebab batu itu bergelam. Kalau ini agak turut juga. Kalau kereta-kereta besar bisa lewat. Cuma kalau kereta-kereta kecil bisa lewat. Di atas batu itu ini agak surut. Cuma kabarnya di atas sana sudah naik lagi. Sementara lagi sudah sampai sini. Sementara itu saudara, di Aceh Tenggara banjir meluas ke 13 kecamatan. Meski demikian ketinggian banjir di beberapa wilayah mulai surut. Data BPB desa tempat sebanyak 58 desa di 13 kecamatan terdampak banjir dengan total 4.004 jiwa mengungsi. Selain rumah, banjir juga merendam sejumlah fasilitas. Satu persatu, anak-anak ini dievakuasi dari rumah mereka yang terendam banjir di kecamatan Tano alas Aceh, Tenggara Aceh. Banjir yang mencapai 1 meter membuat petugas terpaksa membawa anak-anak, lansia, dan para ibu-ibu ini untuk meninggalkan rumah mereka. Pasalnya debit air terus bertambah, sehingga khawatir akan menjebak warga jika tak dievakuasi segera. Tak hanya warga, petugas juga memindahkan sejumlah hewan ternak dari lokasi banjir ke tempat lebih aman. Banjir sekarang ini diperkirakan 1 meter sampai 80 cm ke dalamnya, yang ini yang diberada di tempat kami sekarang ini, ini ases masuk ke desa Salipinan 1, cuma ini titik satunya ases ke desa Salipinan 1. Selain di Aceh, Tenggara, banjir juga merendam sejumlah desa di kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. Banjir akibat luapan debit sungai Krung Tripa merendam akses jalan warga. Jalan utama menuju kota Melaboh tak bisa dilalui kendaraan. Untuk beraktifitas, warga harus meminta bantuan petugas TNI di lokasi untuk melintasi genangan banjir. Sedangkan rumah yang tergenang banjir, ini kurang lebih dari beberapa desa, ada sekitar 138 rumah yang terendam banjir. Saat ini banjir di Kabupaten Nagan Raya masih tinggi. Setelah sempat surut, namun ketinggian banjir kembali naik pasca wilayah itu di Kuyur Puja. Sementara di wilayah Aceh Tenggara, banjir kini mulai berangsur-surut.